Halo, apa kabar ibu-ibu semua? Ayo! Alhamdulillah, ibu-ibu nama saya Tri Setia Utami, saya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan memberikan penerbangan yang berjudul Mari kita cegah penyakit dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu mau gak sakit? Gak! Gak ya? Nah, kalau kita tidak mau sakit, kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sudah jadi sakit. Nah, salah satunya adalah faktor lingkungan. Kalau lingkungan kita itu jorot, bu, kotor, maka kita akan mudah jadi sakit. Tapi kalau bersih, sehat, insya Allah kita akan jadi sehat. Betul tidak, bu? Betul! Oke, sekarang ibu-ibu ini kita harus tahu, bu, ya, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih dan sehat agar kita berindah dari penyakit. Nah, ayo coba ya, ibu perhatikan, masing-masing ingat ya, suasana yang terdekat dengan diri kita, yakni lingkungan rumah. Ya, coba perhatikan ibu, masing-masing perhatikan ya. Pertama, coba ibu perhatikan, apakah di lingkungan rumah ibu tersedia air bersih? Coba diingat, nah, air bersih itu sangat diperlukan, ibu-ibu, ya. Untuk mandi, apalagi, bu, cuci, ya, kakus, apalagi, bu, minum, masak, ya. Nah, jadi air bersih itu saratnya dia harus jernih, ya. Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, ya. Dan tidak ada kuman ekoli, itu kuman yang ada di kotoran kita, bu, ya. Nah, kalau air kita kotor, bu, kita bisa kena jari, kita bisa kena cacingan, ya, bu, ya. Kita bisa kena sakit kulit, mau nggak, bu? Tidak. Nah, ya, karena itu mari kita perhatikan air bersih. Kalau tidak ada di rumah kita, atau tetangga kita, atau masyarakat kita, Ayo, kita ajak, ibu-ibu, kita akan semua bersama Pak Kades, Kepua Agama, Kepua Masyarakat, kita pikirkan gimana agar desa kita ada air bersih. Setuju, ibu-ibu? Setuju. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan, ibu-ibu. Apakah ada zaman sehat di lingkungan kita, ya? Ada nggak? Kita lihat, ya. Jaman sehat itu perlu agar kita tidak buang air bersih sembarangan, ya. Buang air bersih sembarangan itu pasti, bu. Itu akan mencemari tanah air di sekitar kita, ya. Jadi, kita akan jadi kena sakit diare, cacingan, ya. Hepatitis itu sudah pasti, bu. Ya. Nah, jadi, mari kita lihat, ya. Jaman sehat, syaratnya, ibu-ibu, ya. Dia harus tertutup. Jadi, tidak ada hewan yang keluar masuk, ya. Untuk menyebarkan kotoran, ya. Kemudian, dia harus ada ventilasi. Dia harus aman. Dan, tidak mencemari air dan tanah sekitarnya. Artinya, jarak antara septic tank dengan sumber air bersih paling sedikit 10 meter, ya. Nah, itu, ibu-ibu. Kalau misalnya tidak ada zaman sehat di sembar kita, lagi-lagi, ayo kita berkotong-royong. Kita bicarakan dalam usawarah desa. Gimana caranya supaya kita punya zaman yang sehat? Setuju, ibu-ibu? Setuju. Sekarang yang ketiga, ibu-ibu. Coba kita perhatikan, bu, lingkungan kita. Sampah ini berserakan atau tidak? Ya. Kalau sampah berserakan, bu, bisa bau, sumber penyakit. Dan juga bisa, apa, bu, jentik-jentik nyamu, ya. Kena demam berdarah, kena diari. Macam-macam, ya. Artinya, itu harus kita pikirkan juga bersama. Mari, kita ajak masyarakat, biasakan, buang sampah di tempatnya. Nah, kemudian kita pilih-pilih mana yang basah, mana yang kering, ya. Dan jangan dibakar. Kalau dibakar, jadi penyakit, ibu. Ya, jadi mencemari. Apa, udara? Dan kita bisa asma, dan juga apa, kanker, ya. Nah, jadi mari kita lakukan pembersihan. Dan tempat pembuangan sampah, sementara maupun akhir, itu harus jauh dari pemukiman. Setuju, ibu-ibu? Setuju. Yang ketiga, yang keempat adalah apa? Cukup ventilasi dan sinar matahari untuk rumah kita. Jangan sampai rumah kita pengat, tidak ada cahaya matahari langsung. Sehingga apa? Menimbulkan penyakit juga. Yang sakit TBC, kumannya itu jadi kemana-mana. Karena suasana yang lembar, ya. Jadi, itulah dia, bu, ya. Nah, empat hal itu tadi, tidak ada artinya ibu-ibu. Kita, misalnya, sudah punya agresi, ya. Kemudian, kita sudah membuang sampah pada tempatnya, ya. Kita sudah bebi di jamban. Tapi, kita tidak mau cuci tangan pakai sabun. Ya, kumannya masih nempel di sini, ya. Jadi, ayo kita biasakan cuci tangan pakai sabun. Cuma diguyur air, pakai sabun 20 detik. Guyur lagi. Angin-angin, tidak kering, ya. Boleh pakai pisau atau anduk, ya. Nah, itulah dia, ibu-ibu. Empat hal, saya ulangi. Ketersediaan air bersih, ya. Yang kedua, jamban yang sehat, ya. Yang ketiga, tidak buat sampah sebarangan. Dan memastikan ventilasi dan sinar matahari cukup. Dan jangan lupa, cuci tangan pakai sabun. Insya Allah, bu, kalau kita melakukan ini, kita akan terhindar dari penyakit. Itu aja, ibu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, ibu, dokter, terutamu dengan memberikan paparannya kurang lebih enam menit dari Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga lingkungan bersih dan sehat dari Kalimantan Tengah. Ibu, dokter, terutamu. Terima kasih.